Pohon adalah paru-paru kita di luar tubuh. Tanpa mereka, kita tidak punya oksigen untuk bernafas. Tanah adalah perut kita di luar tubuh. Tanpa mereka, tidak ada tanaman yang tumbuh. Tak ada bunga untuk diserbuk serangga. Tidak ada makanan untuk kita cerna. Sungai adalah pembuluh darah kita di luar tubuh. Tanpa mereka, elemen-elemen kebutuhan kita tidak ada yang menyalurkan. Laut adalah jantung kita di luar tubuh. Sementara air adalah darah kita di luar tubuh. Tanpa mereka, kita tidak bisa hidup. Tidak ada yang membersihkan kita dan menutrisi kita. Jangan pernah lupa, tanpa alam, kita tidak bisa terus ada. Kita tidak bisa mencintai diri kita tanpa mencintai dan menjaga alam ini. Kita tidak bisa mengabaikan alam dan berharap kita akan baik-baik saja. Karena alam dan segala isinya adalah diri kita di luar tubuh ini. Saat kita menyakiti dunia ini dan segala isinya, baik itu pohon, binatang, maupun sesama kita manusia, sesungguhnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Dan saat kita mencintai dan menjaga alam kita, kita sedang menjaga diri kita sendiri. Kita adalah bagian dari satu sistem rancangan Tuhan yang saling ketergantungan. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan untuk menjaga alam ini. Karena alam adalah kita. Kalau kamu merasa terinspirasi, dukung aku dengan like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di Flossforce selanjutnya. Have a nice day! Terima kasih telah menonton!